Jadi musailama ini menyanggupi membuat Yang semisal Al-Quran Tapi lucu Al-Qurannya Ada namanya surat kodok gitu ya Ini bacaannya ini di dalam kitab Tarikh Adabul Araf Sejarah Bahasa Araf Tulisan Imam Ar-Rafi'i Ada ini bikinan musailama Niru Ya dof da'u binta dof da'in Ya dof da'u binta dof da'in Artinya wahe cebong Anak dua ekor kodok Bersihkanlah oleh kalian Apa yang ingin kalian bersihkan Separuh engkau di air Separuhnya engkau di tanah Tidak ada air yang engkau bikin geruh Dan tidak ada minum yang engkau halangi Nah ini pengarahnya dari sisi cair Ya memang jadi cair Tapi sudah susah ini Dari sisi balagohnya ini Tanahfur Tanahfurul huruf Hurufnya agak susah disebut ya Dof da' Nah agak kurang enak Kemudian dari sisi maknanya apa lagi Cuma bicara cebong dan kodok Tidak ada pelajaran apa-apa Kemudian ada surah Al-Fil Ini nyontoh Nyontoh surah Al-Quriyah Diganti Al-Fil Al-Fil Wama adroka malfil Kan kayak Al-Quriyah Mal-Quriyah Wama adroka mal Al-Quriyah Al-Fil gajah Wama adroka malfil Taukah engkau apakah gajah itu Lahu zambun wabil Gajah itu punya telinga yang lebar Walahu khurtu muntawil Dan dia punya belale yang panjang Masa ini Al-Qur'an Jadi ini yang gak level ini Untuk pantun anak-anak aja ditertawakan Kemudian ada ayat ini Ayat At-Tohinat Penggiling Penggiling gandum Jadi ini mirip Dan seterusnya ini Niru Tapi maknanya apa disini Tauhinat Ini penggiling Yang sedang menggilim Demi penggiling Yang sedang menggilim Wal'ajinati ajina Demi pembuat adonan roti Yang sedang membuat roti Fal'kobizati khubza Demi Apa Kalau ajinat ini Pembuat adonan Kalau khobizat ini Pembuat roti Yang sedang membuat roti Wal'akilati akla Dan demi orang-orang Yang sedang memakan makanan Fal'akimati lakma Maka demi apa Potongan-potongan Remah-remah Ihala tauwasamna Yang dibumbui Dan digemukkan Jadi Banyaklah ayat-ayat Begini yang Bisa aja dibaca Di kitab-kitab tarikh Upaya-upaya Untuk mereka merasa Bisa bikin Al-Quran Tapi Ya hasilnya seperti ini Kalau dikitab-232